Hai kawan di hadapan saya ada speaker aktif Advan gejalanya mati total ya kita boleh cek dulu mati total tidak ada lampu indikator power pun tidak ada ya kita bongkar telah dibongkar ternyata untuk speaker aktif adepan tipe ini media tipenya M10GT dalamnya seperti ini gak seperti yang sebelum-sebelumnya kalau yang sebelumnya disini eh power supply-nya Hai di sini hanya ada power supply-nya saja dan outnya pun hat setrumnya hanya setrum tunggal ya sekiranya ini hanya lima pol ya kalau tidak salah jadi supply-nya yang lima pol masuk di modul di depan disini atau disitu ya ada di depan tapi terlebih dahulu saya akan cek dulu untuk power supply ini Apakah memang hanya dari power supply-nya simak terus videonya jangan lupa dukungannya like comment dan subscribe-nya cek untuk power supply-nya apakah dia itu tegangannya bisa keluar atau atau ada tegangannya atau tidak ya di primernya masuk sementara di sekundernya tidak ada tegangan ya tidak ada tegangan yang setidaknya ini lima pol disini tapi tidak ada tegangan sama sekali jadi power supply-nya pun ada masalah tapi belum belum tahu kedepannya juga ya Oke saya akan cari tahu masalahnya dimana dan saya akan coba perbaiki ikuti terus videonya sampai akhir selain rusak di power supply untuk speaker aktif ini juga ternyata ada rusak di modulnya di depannya di bagian powernya ataupun di jalur input tegangan DC nya ya untuk power pospa sendiri saya sudah coba dengan gacun karena IC disini saya perkirakan mengalami kerusakan ya akhirnya saya gunakan gacun dia tegangan mau keluar tapi untuk kedepannya juga masih ada masalah saya kira ada ngesot di IC 7805 ya Hai sini tadi saya ukur surga nya ngesot kita cek lagi ya Oke kita cek ya di sini IC nya ini inputnya nah di inputnya ada seperti ngesot seperti itu Nah itu dia ya jadi IC 7805 mengalami kerusakan saya akan coba-cobot dulu dan saya akan ganti Hai kawan kita lanjut videonya ya ini sebetulnya tertunda sampai semalam ini kemarin video dan sekarang hari berikutnya saya lanjut untuk IC powernya yang untuk speker mini nya ya untuk subwoofer nya ini normal tapi untuk kedua IC power untuk speker kecilnya itu kedua-duanya rusak ya di sini saya sudah angkat dua-duanya yang tepatnya di sini ya ini dia untuk isinya karena ngesot dia itu ngesot ngesot jadi tidak bisa masuk tegangan saya akan coba rubah dengan menggunakan power mini seperti ini ya kita akan coba pasang di sini ikuti terus videonya ya sampai selesai bagaimana akhirnya video sudah terpasang untuk power mininya ya power mini pam cuman masalahnya untuk power ini butuhnya tegangannya 12 volt bisa menggunakan mungkin step up lagi ya tapi mungkin terlalu banyak komponen yang harus dipasang untuk sementara saya coba supply power pm ini dari adapter terpisah ya 12 volt karena menggunakan power supply di sini menggunakan power supply dari power supply bawahnya itu hanya 6 volt untuk power supply subwoofer nya kurang lebih 6 volt ya atau 7 volt 8 volt lah eh sementara ini 12 volt jadi dia nggak bisa bunyi jadi keputusannya karena saya sudah konsultasikan dari yang punya ataupun yang bawa pasien ini apa mau pakai gacun atau pakai adapter 12 volt langsung dan kita gunakan step down Ic step down untuk subwoofer nya nanti ya ataupun Ic 7809 mungkin ya supaya bisa semuanya berfungsi maksudnya ya atau kita pakai step up aja untuk tegangan ini dari power supply bawaannya ya jadi banyak alternatif sebetulnya tapi kita pilih yang lebih hemat mungkin ya karena kalau adapter ini dengan step up harganya justru mungkin lebih mahal ini ya pakai kita nanti timbang-timbang aja ya Oke yang pasti ini sudah bisa berbunyi ya untuk power mininya dan untuk subwoofer nya kebetulan subwoofernya tidak ada masalah Oke kawan pada akhirnya setelah ditimbang-timbang ya mending kita pakai step up saja dan biarkan power supply eh kita modif dengan gacun dan kita ambil inputnya disini hanya sekitar 6 volt ya dan outputnya saya kasih di kurang lebih 12 volt kurang sedikit ya 11,60 bisa kita setel lagi nanti dan sekarang untuk spekkan aktif ini sudah normal jadi tinggal kita pasang atau kita tinggal kita rapikan lagi ya jadi kesimpulannya ini kerusakannya banyak banget ya dari awal power supply yang tidak keluar tegangan dengan akhirnya kita modif dengan gacun dan setelah itu IC 7805 nya juga sepertinya kena ya tapi entah IC saya kira IC entah bukan ya tapi saya ganti saja dengan 7805 yang seperti ini yang besar ya dan ternyata bukan hanya itu keberikutnya ngesot juga di power untuk power yang speaker mini mini kecilnya ya yang speaker 2 nya speaker kecilnya sementara untuk subwoofernya aman-aman saja dan kita kasih tegangan kurang lebih 7 volt atau 6 volt lebih sedikit ya tapi dia sudah bisa bunyi dan pada akhirnya untuk menghidupkan speaker 2 itu kita gunakan IC ataupun power pam power mini 12 volt seperti ini dengan menggunakan supply supply dia dikasih dari step up saja karena kalau menggunakan adaptor lagi itu biayanya lebih besar dan tentunya cukup makan waktu juga ya Oke jadi intinya seperti itu sekarang sepertinya tinggal saya rapikan mudah-mudahan infonya ini bermanfaat ya oke dan untuk pemasangannya sendiri ini sangat mudah sebetulnya sangat mudah Oke dengan input DC untuk power PM nya dari sini ya dari po dari step up untuk input audionya kita ambil cari saja disini nanti kita ketemu kalau ini sudah hidup kita akan menemukan ada suara ataupun input masuk ke audio ya atau input powernya dan begitu pula untuk yang satunya lagi karena ini stereo karena baru saja karena ini baru saya pasang sebelah dulu ya untuk percobaan nanti kita rapikan pasang setreo dua-duanya kita pasang spekernya aktif semuanya ya oke jadi mudah sekali dan kita tempe dengan menggunakan double tipis ini jadi ini sangat simpel sekali dan tidak membak banyak makan ruang ini seperti itu ya kawan-kawan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih yang sudah kita dukung dengan like komen dan subscribe-nya sampai ketemu di video saya berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh